Selamat menikmati 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 Kemudian Terima kasih sepanjang Selamat menikmati di atas Selamat menikmati Selamat menikmati Tuhan Selamat menikmati Selamat menikmati Tuhan Selamat menikmati 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 Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan. Baptisan yang dilayani Yonas Mbaptis adalah suatu lambang pertopatan untuk sungguh hidup menurut hukum Allah. Minta di Baptis adalah suatu bukti niat jujur seorang manusia untuk mengakui dosa dan kekurangannya. Mengapa Yesus minta di Baptis? Yesus menggabungkan diri dengan orang-orang berdosa karena ia mau sungguh menunjukkan kehendaknya untuk merendahkan dirinya sama dengan manusia dan menyelamatkan mereka. Karena itu, setiap orang yang dibaptis, masing-masing sesuai dengan kedudukan dalam hidupnya, dipanggil untuk menyumbangkan diri, apapun bentuknya, untuk mewartakan atau memperkenalkan Kristus. Gereja yang adalah suatu komunio, persekutuan, pada hakikatnya adalah misioner. Ya Bapak, dalam Baptisan, kami diingatkan untuk menghidupkan tubuh Kristus melalui persekutuan dalam setiap keluarga, komunitas, lingkungan, dan paroki. Tolonglah kami agar mau taat pada panggilanmu, yaitu untuk mewartakan Kristus dalam kehidupan nyata. Bunda Maria, doakanlah kami. Terima kasih telah menonton! Bapak, kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejaki pada hari ini. Dan ampunilah kesalahan kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Suara bangkau lah Raja, yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Terima kasih telah menonton! 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Kami mati, hari-hari, hari-hari Kemuliaan kepada Bapak Dan keberadaan roh kudus Seperti pada permulaan Sekarang selalu Sepanjang segala hari Terkujilah nama Yesus Maria dan Yusmu Sekarang dan selama-lamanya Amin Ya Yesus yang baik Mampunilah dosa-dosa kami Selamatkanlah kami dari api neraka Dan antarlah jiwa-jiwa ke dalam syurga Terutama mereka Terutama mereka yang sangat membutuhkan Keraiman Amin Peristiwa kedua Yesus menyatakan dirinya dalam pesta pernikahan di Kana Atas permintaan Maria bundanya Yesus mengatasi kekurangan anggur Hal itu dilakukan Yesus Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya Dan dengan itu Dia telah menyatakan kemuliaannya Dan murid-muridnya Percaya kepadanya Ya bunda Maria Engkaulah bunda pengantara segala rahmat Yang tak henti-hentinya Berdoa bersama dan bagi kami anak-anakmu Kiranya kesetiaanmu dalam mengikuti kandang Bapak Juga menjadikan kami selalu gigih Dan tak putus asa dalam berdoa Pandanglah anak-anakmu Yang berbeban berat Dan membutuhkan uluran tangan putramu Hiburlah mereka dalam kesesakan Dan doakanlah kami pada putram Bunda Maria Doakanlah kami Terima kasih telah menonton! 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 Untuk selama-lamanya Salam Maria penuh damai Tuhan serta Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buat Tuhan Yesus Santa Maria Undangalah Doakanlah kami Yang berdosa ini Sekarang menunggu kami Kami mati Amin Amin Salam Maria penuh damai Tuhan serta Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buat Tuhan Yesus Santa Maria Undangalah Doakanlah kami Yang berdosa ini Sekarang menunggu kami Kami mati Amin 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 Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buat Tuhan Yesus Tuhan Yesus Santa Maria Santa Maria Amin 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 Dan ku terhadap roh kudus, seperti pada pemulaan. Sekarang selalu, sepanjang segala matahari. Terkujilah nama Yesus, Maria dan Yawusmu, sekarang dan selama-lamanya, Amin. Ya Yesus yang baik, mempunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka. Dan antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga. Terutama mereka yang sangat membutuhkan karahimanku, Amin. Peristiwa ketiga, Yesus memberitakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu. Sejenak, mari kita renungkan. Saat kita memutuskan untuk mengikuti Yesus, hal-hal apasajakah yang telah kita tinggalkan? Apakah kita menyesal atau kita menikmati perjalanan bersama Yesus? Ya Bunda Maria, saat masih sangat muda, Engkau telah meninggalkan kenyamanan sebagai seorang gadis belia untuk menjalankan panggilanmu menjadi Bunda Allah, meski Engkau sama sekali tidak tahu apa yang Engkau hadapi. Seringkali kami dihadapkan dengan keraguan dalam menjalani panggilan kami sebagai murid Kristus. Tak jarang kodaan-kodaan datang. Mampukanlah kami untuk setia pada panggilan hidup kami dan menikmati setiap detik langkah hidup kami bersama Yesus, karena Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bunda Maria, doakanlah kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pancobaan, Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab engkau lah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Salam Maria penurangan Tuhan serta, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah Tuhan Yesus. Salam Maria, undangalah, doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang menutup kami, kami mati. Amin, amin, amin. Salam Maria penurangan Tuhan serta, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah. Salam Maria, undangalah, doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang menutup kami, kami mati. Amin, amin. Amin, amin. Amin, amin. Tuhan serta, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah. Tuhan serta, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah. Tuhan serta, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah. Tuhan serta, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah. Tuhan serta, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah. Tuhan serta, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah. Amin. Peristiwa keempat, Yesus menampakkan kemuliaannya. Pada waktu berubah rupa di sebuah gunung yang tinggi, Yesus memang memperlihatkan kemuliaan yang dimilikinya sebagai Tuhan. Wajahnya bercahaya seperti matahari, jubahnya menjadi putih bergilau seperti cahaya. Namun ia melakukannya hanya sekali dalam hidupnya di bumi. Ia memang juga berbicara dengan Musa dan Elia. Namun pembicaraan dengan para penghuni surga terjadi hanya sekali saja. Bagaimana reaksi ketiga muridnya yang menyaksikan peristiwa di gunung itu? Mereka terpesona, tergagung. Mereka mau memperpanjang saatnya selama-lamanya. Yesus mengingatkan kita yang terpenting dalam hidup manusia. Bukannya menyaksikan keajaiban, Melainkan mendengarkan Yesus. Artinya terfokus padanya sedemikian rupa. Sehingga apa saja yang ada pada Yesus seharusnya menjadi pola hidup pribadi. Sebab kata mendengarkan bukan hanya masalah menangkap kata-kata yang diucapkan oleh Yesus. Melainkan terutama berusaha mendengarkan apa yang mau dikatakan oleh Yesus melalui kata, tingkah lakunya, karya, sengsara, dan wafatnya. Ya Bunda Maria, Seringkali kami lebih sibuk dengan pikiran dan tindakan kami sendiri, tanpa menyisihkan waktu untuk mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Doakanlah kami pada putramu, kiranya ia mengutus rohnya yang kudus, untuk mengingatkan kami, mengajar, dan memimping kami, memimpin setiap langkah hidup kami. Bunda Maria, doakanlah kami. Bapak kami yang ada di syurga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Bapak kami yang ada di syurga, berilah kami rejaki pada hari ini. Dan amunilah kesalahan kami, selamati kami pun mengabuni yang bersalah kepada kami. dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. sebab engkau lah Raja, yang mulia dan berkuasa, untuk selama-lamanya. selamat menikmati 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 yang sifat seorang pun nyaha selamat menikmati Pujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buatmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berusaha ini, Sekarang menutupu, kami mati hari, 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 hari. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berusaha ini, Yesus, Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berusaha ini, Sekarang menutupu, kami mati hari, hari, hari. Kemuliaan kepada Bapak, dan ku pernah dan roh kudus, Seperti pada pemulaan, sekarang selalu, sepanjang segala hari. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yausmu, sekarang dan selama-lamanya, Amin. Ya Yesus yang baik, mempunilah dosa-dosa kami, Selamatkanlah kami dari api neraka, Dan antarlah jiwa-jiwa ke dalam syurga, Terutama mereka yang sangat membutuhkan keraiman, Amin. Peristiwa kelima, Yesus menetapkan Ekaristi Sejak awal mula, gereja telah memuliakan roti dan anggur Ekaristi, Sebagai benar-benar tubuh dan darah Yesus Kristus. Tuhan Yesus tahu, betapa iman yang mendalam diperlukan untuk menerima ajaran ini. Jadi pertama-tama, ia mempersiapkan para muridnya, Dengan mujizat penggandaan roti dan ikan. Kemudian ia menubuatkan bahwa ia akan memberikan dagingnya sendiri, Serta darahnya, sebagai makanan dan minuman. Itulah saat yang menentukan bagi banyak pengikutnya. Namun murid-muridnya malah mengundurkan diri mendengar perkataannya itu. Mereka bukannya salah paham dengannya, Melainkan mereka benar-benar tidak mau menerima apa yang dikatakan Yesus. Meskipun begitu, Kristus tidak menawarkan penjelasan untuk memperlunak perkataannya, Ataupun memberikan arti simbolik kepada mereka. Malahan, Kata Yesus kepada kedua belas muridnya, Apakah kamu tidak mau pergi juga? Berdasarkan Yohanes bab 6 ayat 67 Penetapan Ekaristik Kudus terjadi pada saat perjamuan malam terakhir yang digambarkan oleh Santo Matius sebagai berikut. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, Mengucap berkat, Memecah-mecahkannya, Lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, Ambillah, Makanlah, Inilah tubuhku. Sesudah itu, Ia mengambil cawan, Mengucap syukur, Lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, Minumlah kamu semua dari cawan ini, Sebab inilah darahku, Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kata-kata Kristus ini sejak dahulu hingga sekarang, Senantiasa diterima dalam arti yang sebenarnya dan sesungguhnya. Namun seringkali seiring dengan masuknya berbagai aliran Kristiani, Mengaburkan arti Ekaristi, Tak jarang kurangnya dasar tentang Ekaristi, Menjadikan kita kurang memiliki rasa hormat pada Ekaristi. Suatu refleksi yang layak untuk kita renungkan. Apakah kita lalu mengambil sikap seperti banyak murid Yesus sebelumnya, Yakni mengundurkan diri dan tidak mau mengikuti Yesus lagi? Ataukah seperti kedua belas muridnya yang tetap setia? Ya Bunda Maria, Ampunilah sikap kami yang seringkali kurang menghormati tubuh dan darah putramu Yesus Kristus. Bantulah kami untuk tajemu-cumunya memperdalam iman Katolik, Khususnya tentang arti Ekaristi bagi kami. Bunda Maria, Doakanlah kami. Bapak kami yang ada di juta, Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rejaki pada hari ini Dan amunilah kesalahan kami Selam arti kami pun mengabuni Yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Sebab engkau lah raja Yang mulia dan berkuasa Untuk selama-lamanya Salam Maria Penuh ramah Tuhan serta Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah muat Tuhan Yesus Sangka Maria Undanglah Doakanlah kami Yang berdosa ini Sekarang menutupi Kami mati Amin 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 Penuh rahmat Tuhan serta Terpuji angka di antara wanita Dan terpuji angka di antara wanita Sampai jumpa. Amin. 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati